Salam Tani, Sahabat Mitra Tani Hari ini 11 Agustus 2 hari berlewat Saya kembali hadir untuk Mitra Tani sekalian Saat ini saya sedang berada di tenaman tomat yang sedang baru saja mulai berbunga Hari ini tepat berusia 28 HST Dan kali ini saya akan berbagi informasi dengan produk yang sangat luar biasa untuk tenaman tomat dan cabai kita Kalsium Super Yang ekstra boron, ekstra morgisium, dan ekstra siriga Dan produk ini saya sudah upload di video sebelumnya Seperti ini videonya Untuk kalsium super ini sangat penting untuk mengantisipasi penyakit yang sangat berbahaya untuk tenaman tomat kita Dan setelah kita akan bahas Dan satu lagi sahabat POC NASA Yang merupakan produk kebanggaan kita Yang sangat tepat untuk dimix dengan kalsium super Kalsium super bisa dimix dengan produk apa saja Baik pupuk kimia maupun pupuk organik Tetapi untuk pecinta organik Saya anjurkan dimix dengan POC NASA Dan hasilnya luar biasa seperti yang teman-teman lihat di belakang kita ini Nah sahabat mari kita bahas bagaimana teknik mengaplikasikan kedua produk ini Video kita kali ini Adalah bagaimana mengaplikasikan Kalsium super dan POC NASA Nah sahabat sekalian Kali ini saya akan Tayangkan Kalsium super Diaplikasikan pada tanaman tomat Dan tanaman cabai Dengan cara Dikocor Jadi teman-teman bisa juga Melakukan penyemprotan Ataupun dengan Cara dikocor Tapi yang saya lakukan dengan Cara dikocor Sahabat sekalian Menurut petunjuk Pada Kemasannya Untuk Kalsium super Untuk setiap 10 liter air Bisa Diberikan 1 sampai dengan 2 sendok makan Dan Teman-teman Saya sudah punya Larutan induk di ember ini Di ember ini Kapasitasnya 20 liter Jadi Saya bisa mengaplikasikan 2 3 Bahkan sampai dengan 4 sendok makan Untuk Larutan induk ini Kemudian untuk POC NASA Saya Aplikasikan Atau kocor pada Ember ini Bersama Kalsium super Itu sebanyak Sebanyak-banyaknya 5 sampai dengan 6 tutup Botol POC NASA Sedangkan Untuk Sekurang-kurangnya Bisa 2 sampai dengan 3 tutup Nah sobat sekalian Nah ini Tanaman-tanaman yang kita akan Aplikasikan Kalsium super Dan POC NASA Yaitu tomat Dan Tadi Seperti yang teman-teman lihat Cabai Dan ini tanaman cabai kita Berusia 25 HST Belum dipupuk dengan Pupuk kimia Atau pupuk makro Hanya dipupuk dasar Dengan Pupuk Yang di Fermentasi Dengan teknik Fermentasi maksudnya Seperti ini Sahabat Nanti kita akan Tampilkan Bagaimana Cara Memupuk Yang menggunakan Kalsium Sama POC NASA Nah Sobat sekalian Pertama-tama kita Buka boxnya Dan Tampilannya seperti ini Seperti di petunjuk tadi Bahwa Kalsium super Berwarna Putih dan Berbentuk Tepung Yang dapat Disuspensikan Artinya dapat Dilarukan dalam Dalam air Kemudian kita Buka Di salah satu sudut Nah dan kita ambil Sesuai dengan Dosis yang Diberikan tadi Jadi untuk Satu ember matex ini Saya beri Dosis untuk Kalsiumnya 3 sendok makan Kemudian POC NASA Sebanyak 4 tutup Botol Kemudian setelah Itu diaduk Merata Seperti ini Adukan Apa namanya hasilnya Selanjutnya Kita gunakan Ember kecil Untuk Disiramkan Secukupnya Pada Tanaman Nah teknik penyeramannya Seperti ini sahabat Atau teknik Pengocoran Dan ini Bisa dilakukan Pada pagi hari Ataupun Pada sore hari Pada tanaman Tomat Maupun tanaman caben Sahabat ya kalian Hal ini sangat penting Untuk Mengantisipasi Menekan pertumbuhan spora Atau jamur cendawan Pecah buah Serta busuk buah Pada cabai Maupun Pada tomat khususnya Akibat karena Kekurangan Unsur CA Nah seperti di video Tadi Saya sampaikan Bahwa Tomat Yang kekurangan Kalsium Bisa Menimbulkan Busuk batang Eh maaf Busuk buah Atau Lebih tepatnya Busuk pantat Yaitu dimana Tanaman tomat kita Bagian bawahnya Mulai Hitam dan Terakhir Membusuk Itu karena Kekurangan Kalsium sobat Demikian pun Pada tanaman Tomat Bisa mengalami Eh maaf Tanaman cabai Bisa mengalami Pecah buah Itu juga karena Disebabkan oleh Karena kekurangan Kalsium Dan ini tanaman cabai Kita yang kita Beri pupuk Yang dimix Dengan Pocenasa Dan Kalsium Kedua Produk ini Kalsium dan Pocenasa Terutama Pocenasa Merupakan produk Yang Sangat komplit Dengan kualitas Yang sangat luar biasa Karena Kandungan unsurnya Yang sangat komplik Khususnya unsur mikro Sebanyak 12 Unsur Yang sangat dibutuhkan Oleh tanaman Bahkan Ada kandungan lainnya Seperti Sat perangsang Tumbuh Dan Humat Atau Fulpat Selain itu Pocenasa Pocenasa Sangat ideal Sangat ideal Dimix Dengan Kalsium Super Tadi Semoga Video ini Bermanfaat Dan Sahabat petani Dimana pun Anda berada Terus berkarya Dan Tetap Semangat Salam Tani Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa